Pemirsa insiden remaja tewas, tenggelam kembali terjadi kali ini di Gresik, Jawa Timur dan menewaskan 3 gadis remaja saat bermain di sebuah waduk sedalam 3 meter. Iya, diduga salah seorang korban tidak bisa berenang saat menjemburkan diri. Korban lain yang berusaha menolong, namun naas ketiganya kelelahan dan akhirnya tenggelam. Video amatiri ini menunjukkan satu warga desa Cermekidul, Kejambatan Cermek, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Rabu sore yang mencari 3 gadis remaja yang tenggelam di waduk desa setempat. Setelah melakukan pencarian sekitar 15 menit, satu persatu jasad korban dapat ditemukan. Ketiga korban ini bernama Yulia Andini, siswi kelas 1 SMP, Eka Fitira dan Trisnia Rahma Inayati, siswi kelas 3 SMP. Ketiga korban adalah teman akrab dan tetangga satu kampung. Setelah dievakuasi, dua korban ditemukan tewas di lokasi. Sementara satu korban lainnya meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Kapolsek Cermek, AKP Nur Amin menyatakan, ada lima orang yang bermain di waduk, namun dua orang lainnya selamat, sementara ketiga temannya tewas tenggelam. Jadi tiga-tiganya di situ semuanya. Satu menolong, jadi Willis karena tidak bisa menolong, dia mengambil warga untuk menyampaikan bahwa ada anak tenggelam. Kelaman sekitar tiga meter dari tanggul ya. Dugaan sementara ketiga orang ini main, main turun, tidak bisa berenang. Pihak desa sebenarnya sudah memasang larangan agar tidak bermain di waduk terutama saat hujan deras. Usai dimandikan dan disalatkan, jasad korban dimakamkan pada rempuk malam. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur